Intro Selama pelaksanaan operasi patuh yang dilaksanakan saat lantas Polres Tampakan Baru, beberapa waktu lalu sebanyak 579 tilang diberikan kepada para pengendara. Untuk jenis pelanggaran masih didominasi oleh pengendara sepeda motor. Beberapa waktu lalu saat lantas Polres Tampakan Baru melaksanakan operasi patuh lancang kuning 2023. Dalam pelaksanaan operasi patuh kali ini ada beberapa tindakan dan teguran yang diberikan oleh para pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas. Kapolres Tampakan Baru, Kombes Pol Jeffrey Ronald Parulian Siagian mengatakan, selama operasi patuh personil saat lantas telah memberikan sebanyak 1.403 teguran terhadap para pengendara. Sedangkan untuk tindakan penilangan ada sebanyak 579 tilang yang dikeluarkan. Untuk pelanggar sendiri tercatat masih didominasi oleh roda dua, di mana para pengendara tidak menggunakan helm. Bahwa selama operasi patuh dilaksanakan oleh saat lantas Polres Tampakan Baru, bahwa total pelanggaran yang dilakukan atau ditindak oleh saat lantas Polres Tampakan Baru, ada dua tindakan, yaitu pertama tilang dan teguran. Sedangkan untuk tilang itu ada 579 yang dikeluarkan oleh saat lantas Polres Tampakan Baru, sedangkan untuk teguran ada 1.403 yang dikeluarkan oleh saat lantas Polres Tampakan Baru. Kemudian kalau kita lakukan lagi jenis kendaraannya, yaitu roda dua dan roda empat, yaitu selama operasi patuh ini ditemukan untuk roda dua rata-rata yang melakukan pelanggaran adalah tidak menggunakan helm, kebanyakan tidak menggunakan helm, sedangkan untuk roda empat tidak menggunakan safety belt. Untuk roda empat, saat lantas memberikan tilang dan teguran karena banyak pengendara yang tidak menggunakan safety belt, sedangkan usia para pelanggar masih didominasi oleh remaja. Danata melaporkan.